Tak dipecat, Kompol Bambang dimutasi ke Yanma Polri usai viral pukul driver taksi online. Perwira polisi Polda Maluku Kompol Bambang Surya Wiharga telah dipindah tugaskan ke bagian Yanma. Kompol Bambang viral setelah tonjok sopir taksi online di Jakarta Selatan. Kompol Bambang telah dicopot dari jabatannya sebagai Kasubdit Gakum di Telantas Polda Maluku. Kompol M. Bambang Surya Wiharga adalah perwira polisi yang viral di media sosial setelah memukul seorang sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda di kawasan SCBD, Jakarta Selatan. Kabit Humas Polda Maluku Kombes Ares Aminullah mengatakan pencopotan itu dilakukan untuk memudahkan proses pemeriksaan terhadap yang bersangkutan. Sebagai tindakan awal untuk yang bersangkutan, Kompol Bambang sudah dimutasikan ke Pamen Yanma dalam rangka pemeriksaan. Sudah dicopot dari jabatannya, katanya saat dihubungi, Selasa, 5 November 2024. Ares mengatakan saat ini, bidang propampolda Maluku masih melakukan penyelidikan soal etik dan disiplin yang menyeret Kompol Bambang. Sementara, Ares menyerahkan insiden pidana yang dilakukan Bambang tersebut ke Polda Metro Jaya. Pasalnya korban diketahui sudah melaporkan kejadian penganiayaan tersebut ke Polres Metro Jakarta Selatan. Komitmen Bapak Kapolda setiap pelanggaran yang dilakukan oleh anggota akan ditindak tegas, tuturnya. Lebih lanjut, Ares mengatakan saat ini Kompol Bambang masih berada di Jakarta untuk mengurusi pernikahannya. Untuk sementara personel bidang propamp berangkat ke Jakarta untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi, terhadap korban termasuk Kompol Bambang, ungkapnya. Sebelumnya, sopir taksi online bernama Rizky Fitrianda akhirnya melanjutkan kasus pemukulan yang terjadi padanya oleh seorang penumpang yang diketahui anggota kepolisian di kawasan SCBD, Jakarta Selatan.